Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat kerja dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian APBD Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2019. Di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Moro Jambi pada selasa siang berjalan dengan tertib dan lancar. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Moro Jambi, Amiruddin. Didampingi Wakil Ketua 1 Edison dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, M. Fadil Arif, serta diikuti oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Moro Jambi terhadap penyampaian APBD Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2019 ini, diproyeksikan mengalami defisit sebesar 40 miliar rupiah. Meski demikian, fraksi-fraksi DPRD Moro Jambi berharap dalam penggunaan anggaran tahun 2019 mendatang dapat digunakan semaksimal mungkin. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Moro Jambi, guna menuju Moro Jambi Tuntas 2022 mendatang. Serta pihak legislatif juga terus mendorong pihak eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Moro Jambi, seperti dari pajak dan retribusi daerah bisa dapat lebih optimal lagi. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rakyat daerah Kabupaten Moro Jambi terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. Dapat kerja dilanjutkan dengan penyerahan berkas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian APBD Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2019. Dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif. Terima kasih telah menonton!